Intro Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke sepi final biala AFF U19 2022 yakni lantaran kalah head to head dari dua tim terkuat di grup A yakni timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19 Sejatinya setelah melewati lima pertandingan, koleksi poin timnas Indonesia U19 sama kuat dengan Vietnam dan Thailand yakni 11 angka Timnas Indonesia U19 bahkan memiliki selisikul yang lebih dahsyat ketimbang Vietnam dan Thailand Ketika selisikul timnas Indonesia U19 adalah plus 11, Vietnam hanya plus 9 dan Thailand hanya plus 6 Namun uniknya justru Vietnam dan Thailand lah yang lolos ke sepi final biala AFF U19 2022 yakni setelah finis sebagai juara dan runner up grup A Penyebabnya karena Vietnam dan Thailand unggul head to head atas tim das Indonesia U19 Ketika tim ini sejatinya sama-sama bermain imbang ketika berduel Hanya saja Vietnam dan Thailand sanggup mencetak gol saat saling bersuah di match depamungkas Sebelum laga tim das Indonesia U19 versus Myanmar digelar Sejak awal sudah ditakutkan adanya potensi Vietnam dan Thailand main mata Sebab jika mereka imbang 1-1, 2-2 atau seterusnya Maka Thailand dan Vietnam lah yang lolos ke semifinal biala AFF U19 2022 Indikasi kedua tim main mata pun terlihat begitu jelas Khususnya di 10 menit akhir pertandingan saat kedudukan baru saja berubah 1-1 Dimana saat itu Vietnam terus-menerus memainkan bola di area pertahanan Dan pemain depan Thailand juga enggan mendekati bola Sintayong pun kesal dengan adanya indikasi sepak bola gajah di laga Vietnam versus Thailand Sintayong menyebut bahwa Vietnam dan Thailand bermain seperti itu Karena takut kembali bersuah dengan tim das Indonesia U19 di fase gugur biala AFF U19 2022 Namun Sintayong tidak mau meratapi kegagalan ini Ia siap menatap ajang-ajang besar ke depan bersama dengan tim das Indonesia U19 Pastinya supporter dan para pewarta disini bisa melihat sepak bola Indonesia terus membaik Secara mental maupun fisik Sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah Saya sebisa mungkin akan membawa Indonesia lolos ke piala Asia U20 2023 Dan menyajikan pertandingan luar biasa di piala dunia U20 2023 Kata Sintayong mengutip dari antara pada Senin 11 Juli Pada 14 hingga 18 September 2022 mendatang Tim das Indonesia U19 memang akan turun di grup G kualifikasi piala Asia U20 2023 Bermain di tanah air, tim das Indonesia U19 akan kembali bersuah dengan Vietnam Dan pentrok dengan Timor Leste dan juga Hong Kong Jika lolos, tim das Indonesia U20 akan tampil di piala Asia U20 2023 Yang kemungkinan dilangsungkan pada Januari atau Februari 2023 Kemudian pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Akan digelar piala dunia U20 2023 di Indonesia Terima kasih telah menonton!